Intro Halo Sobat GM, bagaimana kabar anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Amin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru mengenai dunia militer dari Garuda Muda Menyatakan menolak turut campur dengan isu internasional yang mengkampanyekan boykot Singapore Airshow 2024 Lantaran partisipasi Sionis Israel Kadis Pen Aumar Sekal pertama, Marsma Agung Sasong Kojati mengatakan Partisipasi TNI AU dalam ajang internasional tersebut hanya sebagai aksi unjuk kebolehan Jupiter Aerobatic Team JAT Kegiatan tim JAT mengisi acara Singapore Airshow sudah rutin sejak lama Ini menjadi ajang internasional untuk memamerkan kemampuan anak bangsa Untuk meningkatkan rasa bangga dan cinta dirgantara bagi generasi muda Begitu kata Marsma Agung kepada Republika pada Jumat tanggal 16 Februari tahun 2024 Dia menjelaskan, partisipasi JAT TNI AU dalam gelaran Singapore Airshow tersebut selalu atas perintah dari pemimpin negara Drone Israel pemburu warga Palestina akan dipamerkan di Singapura Sehingga, kata dia, JAT TNI AU tak bisa melakukan penolakan atau inisiatif sendiri untuk bisa tampil TNI AU adalah bagian dari alat pertahanan negara yang mematuhi perintah pemimpin negara Begitu kata Marsma Agung Karena itu, dikatakan dia, terkait dengan ragam aksi, maupun seruan internasional Ataupun di dalam negeri yang mendesak JAT TNI AU mundur dari gelaran Singapore Airshow Lantaran adanya Zionis Israel sebagai peserta harus diputuskan oleh pemimpin negara TNI AU tidak bisa berpendapat terkait dengan isu Silakan tanyakan kepada pemerintah atau kementerian luar negeri terkait sikap dan kebijakan pemerintah Terhadap ajang Singapore Airshow dengan informasi tersebut partisipasi Zionis Israel Begitu kata Marsma Agung Negara tetangga Singapura akan menggelar helatan bergensi Singapore Airshow pada 20-25 Februari ini Pabrikan pesawat tanpa awak Elbit Systems Israel akan mengumumkan debut sistem udara tak berawak UAS terbarunya dalam acara itu Dilansir situs resmi perusahaan itu Elbit Systems akan memperkenalkan UAS taktis barunya yang memiliki arsitektur digital generasi berikutnya Kemampuan multimisi, keserbagunaan, dan kemampuan bertahan lebih lama di Singapore Airshow 2024 Di antara yang dipamerkan adalah drone Skylark Eftol dan Skylark III Hybrid UAS taktis serbaguna hingga UAS Hermes 900 dan Hermes 900 Starliner Drone-drone Israel adalah salah salah satu instrumen inti pasukan penjajahan Israel IDF Dalam melakukan agresi militer ke Gaza sejak tanggal 7 Oktober lalu Mereka yang menunjukkan wilayah mana saja yang harus dibombardir selain juga melakukan pemboman Serangan-serangan udara yang tengah diselidiki sebagai upaya genosida terhadap warga Gaza itu sejauh ini Telah membunuh sedikitnya 29 ribu warga Gaza, kebanyakan anak-anak dan perempuan Perusahaan pertahanan dan penerbangan Jepang, Itoucho Aviation Tanggal 6 Februari lalu telah memutuskan untuk mengakhiri pakta kerjasama dengan Elbit Systems Keputusan itu diambil Itoucho Aviation sebagai respons atas putusan selama Kama Internasional ICJ Dalam kasus dugaan genosida Israel di jalur Gaza bulan lalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!